Pemirsa kasus perampokan minimarket di Surabaya, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Meski ternyata pistol mainan, pelaku berhasil menakut-takuti korban hingga menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Dari kamera CCTV terlihat komplotan perampok beraksi di minimarket di Jalan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Seorang pelaku menodongkan benda menyerupai senjata api kekasir meski ternyata hanya pistol mainan. Aksi pelaku membuat karyawan minimarket ketakutan hingga menyerahkan uang tunai 23 juta rupiah. Para pelaku juga merampas tiga unit handphone dan puluhan bungkus rokok. Setelah mempelajari rekaman kamera CCTV, polisi meringkus dua pelaku dan dua pistol mainan serta uang tunai 23 juta rupiah sebagai barang bukti. Di motor aja, gak ngapa-ngapain. Oh, jogi aja? Pengawasi dan jogi? Ini yang stand-by untuk kendaraannya stand-by. Sebelumnya? Di luar kota? Ada lagi? Enggak pak, cuman di daerah sini aja. Surabaya di dorgo aja? Iya, di dorgo ya. Sebagai pengawas dan satu, bereaksi di dalam dengan menggunakan senpi, menodongkan kepada korban, setelah itu mengambil barang-barang yang berharga. Antara lain uang, HP. Mereka adalah damadi Satria Sigit Ugraha yang telah beberapa kali merampok minimarket dengan modus pistol mainan. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolsek Dayungan terancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan.